Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami percaya kami ada karena anugerahmu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami, kami mau mengikut engkau Yesus. Terima kasih. 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 Yesus, Terima kasih. 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 Kami memang mengikuti Yesus Masuk di hadiratmu Tuhan Ubah hatiku Seputi hatimu Satulus salibu Kasihmu Tuhan Biar mataku Seperti matamu Panjangkan kasihmu Ku mau jadi Ubah hatiku Seputi hatimu Setulus salibu Kasihmu Kasihmu Tuhan Biar mataku Seperti mataku Panjangkan kasihmu Ibu Ku mau jadi Ku mau jadi Ku mau jadi Seperti Sepertimu Sepertimu Melampaui segala akal Itu boleh ada Dalam setiap kehidupan kita Hari ini Kita akan Sama-sama Merenungkan Kebenaran firman Tuhan Yang diambil dari Tema bulanan kita Yaitu Memuliakan Tuhan Melalui Setiap Keluarga Setiap Daripada kita Nah Ini merupakan Sebuah tema Yang Bagi saya Cukup menarik Mengapa demikian Karena Memakai Keluarga Adalah Sebuah kerinduan Daripada Allah Untuk setiap Keluarga Setiap daripada kita Mungkin Kita bertanya Mengapa Dan Allah Memilih Keluarga Yang seperti Apa Saya percaya Dan yakin Bahwa setiap Daripada kita Kita mengawalnya Sebelumnya Dari tema kita Bulan yang lalu Yaitu Memuliakan Allah Melalui Dan di dalam Diri Setiap daripada kita Mulai dari sana Maka rencana kekal Allah Bukan hanya Personal saja Tapi rencana kekal Allah Juga bergerak Ke arah komunal Yaitu Melalui setiap Keluarga kita Mungkin Menjadi pertanyaan Yang seperti yang tadi ditanyakan Bahwa Keluarga saya Jauh dari yang Sempurna Keluarga saya Kualitasnya Suami saya belum Seperti ini Istri saya masih Seperti ini Anak-anaknya masih Seperti ini Tetapi Perlu kita pahami bersama Bahwa Tema bulan ini Merupakan Satu tema yang Bagi saya Memberikan sebuah pengharapan Kepada setiap Daripada kita Bahwa Allah Memiliki Sebuah Kerinduan Bukan hanya Setiap kita Yaitu setiap orang yang Percaya Anda dan saya Kita mengalami Tuhan Dan kita memuliakan Tuhan Tetapi Kerinduan besar Allah Adalah Keluarga saya Dan saudara Juga Mengalami Tuhan Dan Memuliakan Tuhan Dalam kehidupan kita Mari kita Baca Ayat Kebenaran firman Tuhannya Yang saya Ambil dari kitab Efesus Pasal yang kelima Ayatnya Ke dua puluh dua Di sana Judul yang diberikan Oleh LAI Adalah Kasih Kristus Adalah dasar Hidup suami istri Hai istri Tunduklah Kepada suamimu Seperti Kepada Tuhan Karena Suami adalah Kepala istri Sama seperti Kristus adalah Kepala jemaat Dialah yang Menyelamatkan tubuh Karena itu Sebagai mana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian Juga lah Istri kepada suami Dalam segala sesuatu Lalu Ayat ke-25 mengatakan demikian Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasih Jemaat Dan telah Menyerahkan dirinya Baginya Untuk Menguduskannya Sesudah Ia menyucikannya Dengan memandikan Dengan air Dan firman Supaya Dengan demikian Ia menempatkan Jemaat Di hadapan dirinya Dengan cemerlang Tanpa cacat Atau kerut Atau Yang serupa itu Tetapi Supaya Jemaat kudus Dan tidak Bercelang Demikian juga Suami harus mengasih istrinya Sama seperti Tubuhnya sendiri Siapa yang mengasih istrinya Mengasih dirinya sendiri Sebab Tidak pernah Orang Membenci tubuhnya sendiri Tetapi Dikatakan Mengasuhnya Dan merawatinya Sama seperti Kristus Terhadap Jemaat Karena kita Adalah anggota tubuhnya Sebab itu Laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga Keduanya Itu menjadi Satu Daging Ayah yang cukup panjang Kita coba tadi Membahanya Kita bisa Pahami Bahwa yang pertama Kerinduan Allah Bukan hanya Setiap personal Itu mengalami Dan memuliakan Tuhan Tetapi Kerinduan Allah Adalah Komunal Yaitu di dalam Keluarga Kita itu mengalami Dan memuliakan Allah Bagaimana caranya Sebagaimana tadi ayat yang firman Tuhan tadi sampaikan Dan kita dengar Bahwa setiap daripada kita Kita harus menyadari eksistensi dan peran kita dalam keluarga Saya Roy Peter Sebagai seorang suami Sebagai seorang rumah tangga Harus mengerti Tadi dikatakan bahwa Peran sebagai seorang suami Adalah Mengasihi Istri Peran daripada istri Disana dikatakan Tunduk Nah Peran inilah Yang Didesain Oleh Allah Supaya setiap daripada kita Kita boleh Mengalami Tuhan Dan memuliakan Tuhan Dalam kehidupan kita Tentunya Beberapa Peran Coba ditawarkan Kepada kita Peran dari dunia Peran dari mungkin Kedagingan kita Peran daripada Sesuatu yang sifatnya Itu diluar dari kebenaran Makanya Kalau kita pahami bersama Dalam kita Efesus Yang tadi Pasal kelima Ayat yang tadi 23 Yang kita baca Sebelumnya Kalau kita lompat Dalam Efesus Pasal yang pertama Itu dikatakan seperti ini Bahwa hiduplah Sebagai anak-anak terang Sebelum kita Memahami Eksistensi Dan peran kita Di dalam keluarga Kitab Efesus Mencatat bahwa Setiap pribadi Baik itu saya Sebagai seorang Roy Peter Baik saya Sebagai seorang Kepala rumah tangga Baik saya Sebagai seorang suami Saya Harus Mengalami Tuhan Dalam kehidupan saya Dan Melalui kehidupannya Mengalami Tuhan Maka saya Dimampukan Untuk saya Boleh Memainkan peranan saya Dalam keluarga tersebut Sehingga Melalui Melalui saya Di dalam keluarga saya Kita bersama-sama Kita boleh Memuliakan Tuhan Perlu kita Pahami rangkaian ini Bapak Ibu Rangkaian dimana Kita harus mengalami Tuhan Secara pribadi Yaitu memuliakan Tuhan Melalui diri saya Barulah kita bisa sampai pada namanya Memuliakan Tuhan Melalui keluarga Bagi saya Niscaya Kita bisa memuliakan Tuhan Melalui keluarga Apabila kita coba skip Memuliakan Tuhan Melalui diri saya Mengapa demikian? Karena mengasihi Itu merupakan suatu Tindakan yang berlawanan Dengan kedagingan kita Apalagi tunduk kepada suami Itu merupakan suatu sifat nature Keberdosaan yang sulit sekali Untuk kita boleh Ya pada Firman Bagaimana cara semua itu Kita bisa Menghidupi Firman Mengasihi istri Tunduk kepada suami Tidak lain dan tidak bukan adalah Melalui kasih Kristus Tidak lain dan tidak bukan adalah Setiap individu Mengalami Tuhan Dalam kehidupannya Sehingga Kita boleh Meaplikasikan Firman itu Sebagaimana Ada sebuah buku yang sangat bagus Yang ditulis oleh Pak Rony Bapak dan Ibu Silahkan Membelinya Dikatakan Keluarga ku adalah sorgaku Itu merupakan suatu Tanggung jawab personal Untuk kita boleh menghadirkan Kerajaan Allah Bagaimana caranya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Kita menghidupi Firman Bagaimana cara kita menghidupi Firman? Tidak lain dan tidak bukan adalah Setiap pribadi Didamaikan dengan korban Kristus Sehingga kita dimampukan Untuk kita boleh Melakukan Firman dalam kehidupan kita Memuliakan Tuhan Melalui keluarga kita Merupakan suatu kerinduan Tuhan Dan tidak mustahil Bagi setiap pribadi kita Kita mengalaminya Asal Setiap individu Boleh mengerti Perannya Di dalam Keluarga masing-masing Selamat menikmati Firman Sepanjang bulan ini Dimana setiap daripada kita Kita dituntut untuk Memuliakan Tuhan Tuhan memberkati Mari kita berdoa Kami naikkan syukur Tuhan Untuk Hari ini Kami boleh mengerti Kerinduan hati Tuhan Bukan hanya Setiap kami pribadi Atau individu Mengalami Tuhan Memuliakan Tuhan Tetapi kerinduan besar Tuhan Adalah Keluarga kami Mereka juga boleh Mengalami Tuhan Dan memuliakan nama Tuhan Kami tahu Tuhan Kami tidak bisa menuntut Untuk suami kami berubah Kami tidak bisa menuntut Untuk istri kami berubah Bahkan kami tidak bisa menuntut Anak-anak kami berubah Tetapi yang kami bisa lakukan Adalah kami menyerahkan diri kami Sebagai korban yang hidup Untuk Tuhan Boleh bekerja di dalam Dan melalui kehidupan kami Sehingga Lihat perkataan kami Pasangan kami Dan anak-anak kami Mereka boleh melihat Ada Kristus yang nyata Kristus yang hidup Kristus yang mengubahkan kehidupan kami Sehingga melalui kehidupan kami Nama Tuhan boleh dikenal Nama Tuhan boleh dipermuliakan Dan keluarga kami akhirnya Mereka boleh mengenal Dan menyembah Dan mempermuliakan Nama engkau Bapak di syurga Terima kasih Bapak Di dalam nama Yesus Kami berdoa dan berdoa Haleluya Amin Amin Kami berdoa dan berdoa Tuhan boleh dikati Kami berdoa dan berdoa dan berdoa Terima kasih telah menonton